Hmm, jadi sekarang Skintific itu punya 2 sunscreen nih guys Terus bedanya apa sih? Terus gue mesti check out yang mana nih Hai guys, welcome and welcome back Jadi di video kali ini merupakan salah satu video yang paling highly requested Karena lagi-lagi kita akan ngebahas tentang sunscreen udah gitu ini Skintific pula yang launching Gue pun yakin ini udah banyak banget yang excited buat menantikan nih ya Review dari kedua sunscreen terbarunya Skintific kali ini Jadi langsung aja gue spill di awal nih ya Di awal video bahwa kedua sunscreen terbarunya Skintific ini khusus diformulasikan buat kalian nih Para sunscreen haters yang masih ogah-ogahan pake sunscreen setiap harinya Justru nih ya, gue tuh punya pertanyaan buat kalian para sunscreen haters Apa sih yang kalian paling benci, yang paling bikin kalian gak suka dari pake yang namanya tabir surya alias sunscreen? Apakah makin bikin berminyak, kusam, white cast, jadi ababu gitu, ataupun jadi makin komedoan? Nah, untuk hasil user experience gue di kedua sunscreen terbarunya Skintific ini guys, itu semua gak kejadian By the way, memang ada perbedaan signifikan di antara kedua sunscreen terbarunya Skintific ini Makanya jangan lupa untuk nonton nih guys, stay tune dari awal sampe abis Karena gue akan mention satu persatu nih, perbedaannya apa sih supaya kalian gak salah check out Ya, karena sekali lagi bahwa sunscreen itu merupakan skincare yang kita akan gunakan setiap harinya gitu loh Makanya mesti banget cari dan pake sesuai sama jenis ataupun kondisi kulit kita masing-masing Supaya nyaman dipakenya Oke, sebelum masuk ke main videonya, gue akan introduce dulu nih sedikit tentang masing-masing sunscreen ini guys Supaya kalian gak kebalik-balik Yang pertama si biru yang cakep ini guys, ini merupakan anggota keluarga terbaru dari Skintific Yang seri ataupun rangkaian 5X Ceramide yang khusus untuk kulit yang sensitif gitu loh Ini merupakan 5X Ceramide Serum Sunscreen SPF50+, PA++++ Jadi, kalau kalian ingat Skintific itu punya sunscreen yang pertama kali mereka launching Yaitu yang barrier sunscreen itu sekarang udah discontinued dan digantikan Di upgrade, direformulasikan ke dalam yang 5X Ceramide terbaru ini Terus yang kedua, ini juga yang paling fresh from the oven Karena masih baru launching juga ya, keliatan kayak motif diamond gitu Yaitu Skintific Ultra Light Serum Sunscreen SPF50+, PA++++ Honestly, gue punya banyak hal yang mesti gue omongin tentang si Ultra Light Serum Sunscreen ini guys I have so many things to say Oh iya, sebelum kita menuju ke perbedaan masing-masing sunscreen ini guys Sekarang gue mau ngejelasin tentang persamaan mereka berdua dulu nih Nah, untuk kedua sunscreen ini tentunya udah broad spectrum ya guys Jadi, proteksi UV-nya itu udah lengkap banget dari mulai UVA, UVB juga Udah gitu, SPF itu mentok yang terbaik SPF50+, PA++++ Bukan Skintific namanya kalau nggak pake value added benefit juga Jadi, kedua sunscreen ini pun udah lengkap banget dengan yang namanya perlindungan dari bahaya blue light Yang datang dari gadget ataupun electronics kita Dan kedua produk terbarunya Skintific ini pun bisa menjangkau lebih banyak lagi jenis kulit ataupun kondisi kulit Karena keduanya diformulasikan tanpa alkohol, tanpa fragrance, dan tanpa parabens juga If it is one of your concerns Well, sekarang kita masuk ke main videonya Gue akan compare, gue akan bandingkan kedua sunscreen terbarunya Skintific ini guys Pertama kita mulai dari sisi packaging ya, alias kemasan primernya ini Keduanya sama-sama travel friendly guys Bentuknya itu compact banget, bahkan bisa masuk ke saku kantong baju gitu ya Supaya nggak lupa untuk apply ataupun re-apply sunscreen setiap harinya Lalu yang kedua, kita akan compare dari sisi penggunaan UV filtersnya guys Burubung ini merupakan sunscreen sekaligus kita akan compare untuk bahan aktif tambahan dari masing-masing sunscreennya ini Nih, kalian perhatiin deh, silahkan langsung aja di screenshot Nah, keduanya ini merupakan 100% chemical sunscreen dengan tambahan bahan aktif lainnya Seperti berbagai antioksidan di yang ultralight dan ada 5 jenis ceramide di yang 5X ceramide Lanjut yang ketiga, kali ini yang makin seru lagi Karena gue akan kasih lihat kalian untuk tekstur dari tiap sunscreen ini Tuh, kalian lihat deh, kalau yang 5X ceramide ini dia tuh kayak modelan gel lotion Yang ringan banget, sedangkan yang ultralight ini dia lebih cair kayak milk texture gitu guys Nah, yang terakhir kita akan compare bandingkan hasil akhirnya Alias finish dari tiap-tiap sunscreen ini guys Yang di kulit berminyak gue itu sebenarnya beda banget sih Kalian coba perhatiin deh Di kulit berminyak gue, yang 5X ceramide ini jelas finishnya jauh lebih lembab Ada efek glow-nya gitu Sedangkan yang ultralight dia beneran semi-made Pori-pori juga jadi tampak tersamarkan Dan ini setelah 1 jam kira-kira beginilah perbandingannya Untuk kondisinya itu aktivitasnya indoor, outdoor juga Dan gue pake masker masih relatif aman keduanya Ah, ya satu lagi, hampir kelupaan Jadi untuk yang ultralight serum sunscreen ini guys Dia itu ada klaim bahwa formulasinya waterproof Jadi memang jauh lebih suitable, cocok banget digunakan di aktiviti yang jauh lebih ekstrim Kayak olahraga gitu Nah, sedangkan untuk yang 5X ceramide ini Menurut gue di penggunaannya itu jauh lebih nyaman untuk daily use gitu ya Untuk digunakan setiap harinya Terutama nih buat kalian yang masih sekolah, masih kuliahan, ataupun yang kalian orang-orang kantoran Kalian bakalan lebih nyaman pake yang ini Jadi sampai disini kalian bisa menarik kesimpulan Bahwa yang 5X ceramide ini tuh sebenarnya bisa untuk semua jenis kulit Tapi khususnya terutamanya adalah untuk orang-orang yang kulitnya itu sensitif Ataupun yang cenderung kulitnya itu kering Sedangkan untuk yang ultralight ini guys Menurut gue dia lebih cocok untuk orang-orang yang kulitnya itu normal Kombinasi berminyak yang gak pengen pake sunscreen yang terasa heavy, greasy, ataupun sticky gitu Kalian bisa pake yang ini Dan juga seperti yang kalian tau di Instagram ataupun di video-video Youtube yang sebelumnya Bahwa gue kalau setiap kali nge-review sunscreen itu Gue selalu pake secara single use Artinya gue gak nge-layer produk-produk apapun sebelum ataupun setelah sunscreen ini guys Supaya keliatan hasilnya tuh gimana sih lebih akuratnya Menurut gue ya, gue kan punya oily skin Jadi gue pake yang 5X ceramide ini menurut gue bisa gue jadiin sebagai skip care juga di pagi harinya Terutama pada saat lagi morning rush, lagi hektik-hektiknya gitu Artinya setiap selesai kelar cuci muka Gue bisa langsung pake yang 5X ceramide serum sunscreen ini Karena menurut gue di kulit berminyak gue ini udah cukup moisturizing Tanpa harus gue layer moisturizer lagi sebelumnya Dan rasanya baru sekarang ada satu sunscreen yang fungsinya itu double gitu ya Double benefit Jadi selain ada UV protection juga ada manfaat dari yang namanya skin barrier protection Karena dia mengandung 5 jenis ceramide Udah gitu yang di 5X ceramide ini dia juga menggunakan 2 jenis UV filters Yang memang generasi baru gitu ya Jadi namanya ada Tinosaur S sama Tinosaur M Yang memang dikembangkan ataupun di sertifikasinya tuh di Jerman Jadi memang klaimnya itu jauh lebih stabil Dan juga keunggulan dari UV filters generasi terbaru tersebut Adalah memang jauh lebih sensitive skin friendly Terutama buat orang-orang yang gak suka nih Yang pake mineral ataupun physical sunscreen Karena bikin white cast Nah kalian bisa cobain untuk yang sunscreen 5X ceramide scientific ini And then untuk yang ultralight serum sunscreen ini guys Beneran seringan itu Terutama buat orang-orang yang kulitnya berminyak kayak gue gini Ini beneran gak bikin residu, gak bikin kayak makin berminyak Nggak, makin kayak kusam juga Nggak To be honest ini pun sering banget gue jadikan sebagai skip care di pagi harinya Karena dari sisi penggunaan bahan aktifis sendiri Memang udah komplit banget dengan berbagai antioksidan Dari mulai mengandung vitamin C murni Ascorric acid, ada ferulic acid, sama ada vitamin E nya juga loh Karena ya seperti kalian tau bahwa kombinasi ataupun kombo UV protection di sunscreen Dengan kandungan antioksidan di skincare lainnya Itu tuh bakalan jadi kombo terbaik untuk mencegah yang namanya pre-mature aging gitu ya Anti-aging terbaik lah Apalagi nih kayak sekarang udah pada balik work from office lagi 100% ya WFO kembali terpapar lah tuh sama polusi-polusi udara Makanya penting banget manfaat antioksidan di sunscreen Yang bisa membantu untuk menangkal bahaya radikal bebas Keduanya pun gue pake bergantian gitu Gue oles di daerah sekitar kulit mata gini ya Karena memang kulit area sekitar mata juga harus diprotect pake sunscreen Dan nggak pernah bikin perih, nggak pernah muncul milia juga Totally aman sih kalo di kulit gue Keduanya juga non-comedogenic ya Kalo di kulit gue nggak pernah bikin makin banyak komedon ataupun jerawatan gitu Dan gue selalu pake di bawah masker pun Setiap harinya itu nggak pengap, nggak bikin berminyak, nggak makin kayak bikin kusam gitu Totally aman banget Selama memang double cleansingnya itu mesti benar di malam harinya Jadi wajar aja sih menurut gue kalo Skintific itu ngasih nama kedua sunscreen ini Sebagai serum sunscreen Karena pertama teksturnya itu memang beneran seringan serum Tapi dengan manfaat UV protection yang maksimal dan cepat meresap juga loh So once again gue emphasize, gue tekankan sekali lagi Jadi apapun yang gue nggak demen selama ini dari pemakaian sunscreen itu Beneran nggak kejadian di user experience selama pemakaian rutin kedua sunscreen terbarunya Skintific kali ini Tapi ya dengan catatan kalian mesti pilih dan pake sesuai dengan jenis ataupun kondisi kulit kalian masing-masing Hmm ada lagi nggak ya? Kayaknya itu doang sih yang gue mesti sounding di video kali ini Nah kalo misalkan kalian punya pertanyaan yang lebih lanjut Kalian bisa langsung aja ketik di kolom komentar di bawah ini seperti biasa Dan buat yang udah pada nggak sabar mau langsung check out Kalian bisa langsung klik dari link pembelian yang udah gue attach di kolom description box di bawah ini Well oke guys kayaknya gitu aja untuk video review Ataupun perbandingan kedua sunscreen terbarunya Skintific kali ini Jika kalian suka jangan lupa untuk klik like dan subscribe Also don't forget to use your UV protection every single day So thank you so much for watching, see you next time